Saya Tediko, di tangan saya ini ada 2 mantan flagship yang menggunakan Snapdragon 855 Untuk harganya sudah cukup terjangkau di tahun 2022 ini, di kisaran 2 jutaan Kita kenalan dengan kedua mantan flagship ini, di sebelah kiri saya ini adalah Sony Xperia 1 Dan di sebelah kanan saya ini adalah SubAquas R3 Dan saya yakin pasti ada teman-teman yang penasaran, kira-kira lebih worth it yang mana Dan langsung saja tidak akan lama, kita langsung compare kedua handphone ini Pertama-tama kita cek harga dari kedua handphone ini Ketika teman-teman ingin beli, teman-teman bisa cari di Marklepress, kayak di Tokopedia atau di Shopee Di sini saya pakenya di Tokopedia Untuk harga pasaran Sony Xperia 1 ini di kisaran sudah turun ya Ini di 2,3 juta, kita coba lihat yang AU warna hitam AU berarti di 2,4 juta Sedangkan untuk SubAquas R3 itu di 2 juta rupiah guys Ini kondisi cantik ya, warna hitam ya Berarti keduanya memiliki selisih harga 400 ribu lebih mahal di Sony Xperia 1 Dan ketika teman-teman beli Sony Xperia 1 dan SubAquas R3 ini Dengan harga segitu, Sony Xperia 1 mendapatkan varian RAM 6 internal 64GB Sedangkan SubAquas R3 mendapatkan varian RAM 6 128GB Di sini ada perbedaan storage sekitar 64GB ya Jadi di SubAquas R3 selain lebih murah, storage-nya lebih banyak 64GB Untuk kudonya sama-sama single SIM dan keduanya juga sama-sama bisa memakai slot memory card Sekarang kita lihat desain dari kedua handphone ini Kalau dari tampak depan ini sudah pasti, ya saya pasti pilih Sony banget lah Dari tampak desain sudah pasti Sony jauh lebih keren guys Tidak seperti SubAquas R3 ini yang memiliki 2 poni atas-bawah Jadi kalau teman-teman yang beli SubAquas R3 teman-teman harus adaptasi banget Karena tampak depan itu yang teman-teman lihat sehari-hari Lalu untuk tampak belakangnya, ini saya tidak ada komplainan Keduanya sudah sangat bagus banget Peletakan kamera yang satu di tengah, yang satu di pinggir itu tidak masalah Ini masalah selera Kalau untuk tampak belakang, saya hitung imbang untuk desain tampak belakang dari kedua handphone ini Lalu disini ada hal yang sepele, yaitu Sony Xperia 1 tidak ada lubang headset Sedangkan SubAquas R3 masih ada lubang headset Tetapi untungnya di Sony Xperia 1 itu pakai konverternya tidak pilih-pilih guys Saya tes pakai konverter Samsung saya itu bisa terdeteksi di Sony Xperia 1 ini Lalu kita coba timbang untuk berat dari kedua handphone ini Kalau Sony Xperia 1 di 189 gram Sedangkan SubAquas R3 beratnya di 185 gram Kalau kondisi kayak gini, kurang lebih sama untuk berat dari kedua handphone ini Lalu bagaimana dengan kuatnya display dari kedua handphone ini? Disini Sony Xperia 1 sudah menggunakan OLED Sedangkan SubAquas R3 menggunakan EXO IPS Disini memang resolusi Sony Xperia 1 bisa mencapai 4K Cuma disini untuk 4K native Disini bisa tambahkan untuk kurang resolusinya Sony Xperia 1 itu di Full HD Sedangkan kalau SubAquas R3 ini benar-benar di 2K Selalu 2K Makanya disini untuk DPI-nya Lebih padat di SubAquas R3 Lalu disini ada suatu kelebihan dari SubAquas R3 Yaitu dia sudah reversinya 120Hz Sedangkan Sony Xperia 1 baru 60Hz Dari 60Hz ke 120Hz itu berasa banget guys Jadi smoothnya ini wah berasa banget Lalu disini untuk HDR-nya Sony Xperia 1 itu HDR10, HLG, HDR10+, Sedangkan SubAquas R3 itu di Dolby Vision HDR10, HLG Lalu sekarang saya akan samakan setelan display dari kedua handphone ini Karena akan saya compare untuk display-nya Kira-kira lebih bagus yang mana Disini untuk Banes-nya akan saya full-in ke 100% Lalu auto-nya akan saya matiin Disini sudah pasti teman-teman Pasti berasa silau banget ya Sorry banget Disini saya mau cari tahu untuk display-nya Kira-kira lebih terang yang mana Disini untuk setelan bawaan publik dari Sony Itu di standard mode Sedangkan untuk SubAquas R3 setelan bawaan publiknya Itu direkomend Jadi saya akan compare-nya dengan posisi setelan bawaan publik Lalu untuk menyamakan display-nya Saya buka di Instagram Dan sekarang di posisi search di layar Instagram Disini kalau untuk putihnya Lebih putih di SubAquas R3 Kalau Sony Xperia 1 Dia agak warm untuk putihnya Jadi hitungannya agak sedikit kekuningan Lalu disini ada hal yang mungkin Ada sebagian orang terganggu atau tidak Yaitu untuk view angle-nya Lebih bagus di Sony Xperia 1 Jadi kalau teman-teman Lihat dari kanan atau dari kiri Atau dari agak menjauh Sony Xperia 1 masih tetap terang Sedangkan SubAquas R3 Dia menjadi kayak gelap gitu Dan sekarang kita akan lihat hasil foto Menggunakan kedua handphone ini Kita akan ke nature seperti biasa Oke disini kita bisa tonton dulu Untuk bangunan Apa ini ya Flavia Disini kalau yang saya lihat Untuk terangnya lebih bagus Di Sony Xperia 1 Kalau SubAquas R3 Dia kayak kelihatan lebih gelap Terus kayak efeknya kayak Agak kebiruan gitu Kita coba lagi Dan disini posisinya sama Dan warnanya lebih enak dilihat sih Di Sony Xperia 1 gitu Kalau ini kurang lebih sama Kalau ini kurang lebih sama ya Ini kurang lebih sama juga Jadi kayak ada posisi tertentu tuh Kayak di Sony Xperia 1 Kayak kelihatan lebih terang Sedangkan SubAquas R3 Kayak kelihatan lebih gelap gitu Jadi ada di kondisi tertentu Sekarang kita akan lihat Coba foto anjing ini Disini kalau yang saya sih Kayak kelihatan kurang lebih sama Tetapi kalau dilihat Di lebih teliti lagi Warna dari Sony Xperia 1 Kayak lebih keluar gitu Dia warnanya kayak lebih terang Kita lihat lagi Jadi disini kayak kelihatan Kayak Dan hitamnya Nah disini bolanya ada perbedaan ya Kalau di Sony Dia warnanya kayak lebih vivid gitu Sedangkan kalau SubAquas R3 Disini kayak agak gelap Untuk warna bolanya Tapi secara overall sih Tidak terlalu ada perbedaan Yang signifikan sih Cuma kayak ada perbedaan Di warm sama di coolnya saja Lalu sekarang saya akan puter Video HDR di Youtube Menggunakan kedua handphone ini Dan kebetulan sudah saya download Untuk videonya keduanya Disini pertama-tama Kita akan coba puter di posisi vertikal dulu Kita mau lihat lebih terang yang mana Kalau di posisi vertikal gini Memang kelihatan Sony Xperia 1 Lebih terang Tapi di putihnya ini Dia warm gitu Sedangkan SubAquas R3 Dia memang tidak seterang Sony Xperia 1 Tapi ini putihnya Benar-benar putih banget Dan sekarang kita akan coba Puter di posisi landscape Oke sekarang di posisi landscape Bahkan kedua handphone ini Disini Sony Xperia 1 Kelihatan lebih terang Tadi yang pas warna hijau itu Kalau foto burung ini Ini posisinya sama sih ya Kayak kelihatan lebih terang Di Sony Xperia 1 Biasanya efek layar OLED Memang begitu guys Jadi kayak warna OLED itu Kayak lebih terang warnanya Jadi cukup kelihatan Jadi kayak Sony Xperia 1 Kayak lebih terang gitu Untuk hijaunya kan Jadi kayak ini lebih terang Ini kayak Tidak seterang Sony Xperia 1 Ini berarti karena Ada efek OLED ya Ya disini sudah cukup jelas banget Kalau posisi begini Kalau untuk display ya Saya akan pilih Sony Xperia 1 Kayak disini kelihatan banget ya Untuk terangnya Lebih bagus di Sony Xperia 1 loh Saya gak nyangka banget Ini ya Padahal kemarin Pas saya compare Sopokus RT dengan Zero 2 Itu kayak kelihatan Tidak terlalu jauh berbeda gitu Kita ganti video yang ada orangnya Disini untuk terangnya Berasa banget Sony Xperia 1 Memang beda disitu terangnya lah Jadi sangat kelihatan banget Kalau posisi begini Kalau temen-temen yang ngincar ku atas display Ini bersak banget Sony Xperia 1 disini Bener-bener menang Telak banget guys Padahal sub udah bagus ya Tapi di compare Dengan OLED-nya Sony Ini bener-bener Sony banget Saya gak nyangka banget Tadi saya pikir Bakalan beda tipis saja gitu Ternyata Sony Xperia 1 Lebih ajib disini Karena combat display sudah selesai Ini akan saya turunin untuk brightnessnya Di kira-kira Ya 75% saja ya Jadi biar tidak terlalu silau gitu Nanti temen-temen susah lihat aja Kalau terlalu silau ya Kita akan lanjut Untuk tes speaker Penggaraan kedua handphone ini Kita akan ke NCS seperti biasa Sekarang saya akan full in dulu Untuk volume dari kedua handphone ini Kita sudah full in Dan Keduanya sama-sama Ada Adobe Atmos Dan keduanya sudah nyala Sama-sama juga pakai Dynamite Disini tampilannya beda ya Kalau di Sony ya Ini tampilannya lebih keren ya Kita ke ini lagi NCS Oke Saya akan mulai dari Sony dulu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati disini tidak perlu lama-lama ya karena perbedaannya cukup berasak banget ya dari powernya, dari jernihnya untuk speakernya lebih bagus di Sony Xperia 1 lalu bagaimana dengan performa dari kedua handphone ini? by the way kedua handphone ini sama-sama menggunakan Snapdragon 855 untuk mengetes performanya saya tes pakai Antutu dan sudah saya tes Antutu 5 kali berturut-turut menggunakan kedua handphone ini ini belum tes ya untuk angka yang pertama ini ini saya mau kasih lihat untuk batai temperatur dari kedua handphone ini ini sama-sama di 32 derajat jadi pas saya tes ini, ini kayaknya kondisi cuaca di sekitar agak sedikit panas guys jadi makanya batai temperatur itu cukup tinggi padahal sebelum tes ya lalu untuk tes yang pertama ini skornya selisihnya lumayan sekitar 60.000 dan disini untuk peningkatan suhunya Sony naik menjadi 40 derajat sedangkan di sapakos A3 naik ke 39 derajat dan selanjut tes yang kedua disini Sony masih di 400.000 sedangkan sapakos A3 itu sudah turun menjadi 350.000 dan disini batai suhunya naik ke 42,5 derajat sedangkan sapakos A3 naik ke 41 derajat selanjut tes lagi Sony sudah makin turun guys ke 380.000 karena ini makin panas ya sekarang suhu baterai itu di 42,7 derajat sedangkan sapakos A3 juga makin drop banget dan batai suhunya di 41,7 derajat saya lanjut tes lagi Sony juga semakin turun dan batai temperaturnya juga makin panas guys ke 43,5 derajat sedangkan sapakos A3 dia disini anjok banget tetapi batai temperaturnya itu masih sama guys di 41,2 derajat jadi kalau disini posisinya sub itu turunin performanya biar lebih adem jadi untuk kesimpulannya untuk performanya kalau disini keliatan banget ternyata performanya masih tetap lebih stabil di Sony Xperia 1 disini untuk skoran itu memang lebih rendah di video-video saya yang sebelumnya karena tergantung suhu di ruangan ya guys jadi karena pada saya tes ini suhu ruangan agak panas makanya skornya lebih rendah lalu bagaimana dengan gamingnya untuk gamingnya juga berasa banget Sony Xperia 1 lebih stabil dibandingkan sapakos A3 guys jadi kalau teman-teman yang ngincat gaming ya saya lebih menyarankan Sony Xperia 1 lalu sekarang saya akan coba speed test sebentar menggunakan kedua handphone ini kita coba lihat loadingnya lebih cepat yang mana saya akan mulai dari aplikasi yang ringan dulu kita coba buka Shopee 1,2,3 imbang ya kita coba buka Tokopedia 1,2,3 lebih cepat di Sony Xperia 1 kita coba buka Instagram 1,2,3 lebih cepat sedikit sih di Sony Xperia 1 kita coba buka Facebook 1,2,3 lebih cepat di sapakos A3 kita coba buka Telegram 1,2,3 lebih cepat sedikit di sapakos A3 dan sekarang kita coba loading website kita coba loading website apple.com 1,2,3 lebih cepat sedikit di sapakos A3 dan kita coba buka PUBG Mobile menggunakan kedua handphone ini kira-kira lebih cepat yang mana loadingnya 1,2,3 kita lihat lebih cepat yang mana by the way ini keduduknya sama-sama ada gaming mode ya Sony pakai gaming mode sapakos A3 juga pakai gaming mode kita lihat untuk loadingnya lebih cepat yang mana ini kelihatannya sih sudah sama-sama ngebut banget ya kelihatannya sih cukup imbang ini beda tipis ya lebih cepat sedikit di sapakos A3 jadi untuk speed testnya ini bisa dikatakan imbang kedua handphone ini ya tidak terlalu berbeda jauh gitu kadang sap menang kadang Sony menang lalu bagaimana dengan kontes kamera dari kedua handphone ini Sony pakai Sony MX445 sedangkan sapakos A3 pakai Sony IMX563 untuk hasil fotonya di foto yang pertama ini kelihatannya masih sangat imbang keduanya lalu di tes yang foto kedua ini disini ada perbedaan yang cukup mencolok gitu ya Sony terang banget sap jadi kayak agak gelap disini saya juga bingung lalu untuk foto yang ketiga ini bisa dikatakan juga kurang lebih sama keduanya lalu di foto yang keempat ini juga kelihatannya kurang lebih sama keduanya lalu pas yang foto yang kelemah ini ini juga ada perbedaan lagi Sony kayak lebih terang sap kayak lebih gelap lalu pas tes foto down ini juga kurang lebih sama untuk keduanya lalu pas saya tes foto kamera depan disini malah lebih bagusan sap ya saya juga bingung ini ya tetapi kalau ketika menghadap langit Sony lebih bagus ya dibandingkan sap kalau untuk foto malam hari keduanya sama-sama tidak ada night mode dan disini ya kelihatannya kurang lebih sama keduanya disini juga kurang lebih sama keduanya jadi kalau untuk hasil foto kadang posisi tertentu kayak Sony menang telak banget gitu tapi kadang ada di posisi tertentu sap bisa mengembangi Sony lalu untuk perekaman video 4K nya disini sap ajib banget karena dia sangat stabil banget dan untuk warna lain juga bagus banget untuk sap ini di Sony saya bingung gitu kenapa cukup goyang ya padahal 4K nya sudah ada stabilisasi nya loh stabil di sap ya itu bener-bener ajib banget untuk stabilisasi nya padahal sudah di 4K sedangkan Sony ini masih agak goyang guys coba sorot daun nih kira lebih natural yang mana hasilnya coba sorot langit ini lagi cerah banget ini oke mantap sekali ini coba tes rekam di jalan raya portrait 30Fs kira lebih mantap yang mana oke lalu untuk perekaman video kamera depan ini kurang lebih sama keduanya ya sama-sama bagus banget cuman di sub bisa sampai 4K loh guys kamera depannya terangkan sepagus art itu sampai 4K guys untuk kestabilannya lebih bagus yang mana kita coba sorot ini langit nih nah dynamic range nya lebih mantap yang mana oke disini kalau untuk videonya lebih lebar sedikit di Sony ya kalau sub itu agak zoom oke lalu bagaimana dengan battery life dari kedua handphone ini disini saya mau kasih lihat untuk battery hell nya disini Sony sudah pakai cukup banyak ya sub juga lumayan dan disini untuk battery hell nya ada selisih Sony di 2700an sedangkan sharp di 2600an untuk pemakai daily sudah pasti lebih awet Sony disini karena perbedaan 100mAh dan juga disini Sony itu hanya 60Hz guys ditambah lagi dia juga layarnya cuma di full HD 4K cuma aktif di posisi ketika putar video 4K makanya untuk battery life nya lebih awet Sony disini ada perbedaan untuk standby time juga screen on time juga selisihnya lumayan ya jadi memang ada risiko yang harus teman-teman hadapi ketika pengen layar 2K terus 120Hz ya pasti efeknya ke battery life yang tidak awet jadi rata-rata kalau battery life Sony itu di kisaran standby time melebihi 12 jam dengan screen on time bisa di 4 jaman sedangkan sub itu rata-rata screen on time bisa di 12 jaman tetapi screen on time nya itu hanya di kisaran 3 jaman jadi untuk kesimpulannya lebih worth it yang mana ini secara keseluruhan harusnya lebih worth it Sony Xperia 1 guys dia desain lebih cantik display yang juga lebih cantik kualitas foto yang juga lebih cantik speaker yang lebih cantik battery life yang lebih awet cuman disini yang disayangkan yaitu storage dari Sony yang hanya 64GB ini ini yang bikin sesak banget guys kalau teman-teman beli di tahun 2022 ini wah teman-teman harus pandai-pandai pakai storage nya kalau teman-teman yang doyan gaming itu sudah banyak sangat tersisa banget Sony Xperia 1 ini karena storage nya yang hanya 64GB sedangkan sharp memang dia storage nya lebih lega 128GB harga juga lebih murah tetapi ya desain tidak secantik Sony Xperia 1 performa gaming juga tidak sebagus Sony Xperia 1 lalu untuk kameranya kadang bagus kadang tidak tapi untungnya sharp bisa install gcam jadi teman-teman silahkan pilih sesuaikan dengan kebutuhan kalian segini saja untuk compare antara Sony Xperia 1 dengan Subacos R3 semoga saja video ini bisa memberikan teman-teman pencerahan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah tonton video ini like kalau teman-teman suka video ini share jika video ini bermanfaat kita akan ketemu lagi di video selanjutnya salam mantan flagship selamat menikmati buat silahkan 2015 Terima kasih.